Bila pacar mengaku sudah tidak perawan, apakah harus kita tinggalkan? Itulah yang kali ini akan kita bahas Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari disini, apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudian seta kelancaran dimanapun anda berada Belum lama ini ada yang bertanya Bila pacar mengaku sudah tidak perawan, apakah harus kita tinggalkan? Itulah yang kali ini akan kita bahas Bisa dibilang bahasan ini memang akan lebih cocok untuk anda para kaum Adam Karena bukan cuma sekali dua kali saya menjumpai seorang jejaka Yang ragu untuk melangkah kepelaminan karena pasangannya mengaku sudah tidak perawan Dirinya jadi bimbang apakah perempuan ini harus dia tinggalkan? Kalau dibilang harus, ya memang tidak harus Sebab jawaban dari pertanyaan ini akan sangat tergantung dari pandangan hidup dan kerelaan anda sendiri Ada banyak lelaki yang jelas tidak keberatan bila calon istrinya ternyata tidak lagi perawan Entah karena dia merasa keperawanan bukanlah sesuatu yang utama Atau mungkin dia menyadari bahwa tiap orang memiliki masa lalu yang berbeda Bisa jadi juga karena dirinya sendiri sudah bukan perjaka Jika anda termasuk golongan ini, maka tidak perlu anda meninggalkan seorang perempuan hanya karena tidak lagi perawan Atau bukan itu yang anda utamakan Anda mencintai orangnya bukan cuma badannya saja Anda bisa menerima kekurangannya bukan kelebihannya belaka Anda bersedia memaklumi masa lalunya menerima dia apa adanya Tetapi ada banyak juga lelaki yang menjadikan keperawanan sebagai tolak ukur Karena mereka menganggap bahwa perempuan yang tidak lagi perawan Maka moralitasnya patut dipertanyakan Ketaatan agamanya jadi diragukan Ada juga yang merasa keberatan sekedar karena malu pada orang-orang Bagaimana nanti kalau tetangga, kawan dan kerabatnya tahu bahwa perempuan yang dijadikannya pasangan bukanlah perawan Apakah nantinya dia akan diolok-olok atau dijadikan bahan kuncinya Jika ada termasuk golongan yang kedua ini Maka ada baiknya anda tidak bertahan dengan seseorang yang memang sudah mengaku tidak perawan Bukan karena moralnya perempuan ini jadi patut dipertanyakan Tapi karena akan menjadi sumber masalah sepanjang hubungan ini berjalan Katakanlah anda berdua akhirnya menikah Suatu saat bila terjadi pertengkaran Besar kemungkinan soal tidak perawannya ini Akan terus anda ungkit dan anda ingat Tidak ada habisnya Seperti duri dalam daging yang tidak bisa anda singkirkan Bahkan tidak jarang terjadi perselingkuhan Dimana si suami berdalih bahwa selingkuhnya dia ini Karena dulu istrinya sudah tidak perawan Dirinya merasa kecewa, merasa tidak puas dan mencari perempuan lain di luaran Jadi bila sejak awal tidak bisa mengikhlaskan, sebaiknya jangan Akhirnya hubungan ini baik-baik dan carilah pasangan lain yang lebih sesuai harapan Untuk anda saya doakan semoga lekas dipertemukan dengan kebahagiaan Kurang lebihnya, demikianlah yang dapat saya sampaikan Seperti apakah kita harus meninggalkan Bila ternyata pasangan tidak lagi perawan Semoga menjadikan pertimbangan Terima kasih banyak yang menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!